An-nakirotu wal-ma'rifatu bermula ini adalah bab menjelaskan isim nakiroh dan isim ma'rifat Nakirotun kobilu'al mu'asiro Nakirotun bermula isim nakiroh Kobilu'al adalah isim yang menerima al Mu'asiro halnya yang berpengaruh terhadap ma'rifat Awaki'on atau isim yang berposisi Mau'ki'ama di posisi lafaz Kode'zuki'ro yang sungguh telah disebutkan apa ma' Wa'wairuhu bermula selain nakiroh Ma'rifatun adalah isim ma'rifat Kahum seperti lafazhum maknanya mereka laki-laki banyak Wazi dan lafazhi maknanya ini Wa'hinda dan hindun maknanya orang yang bernama hindun Wa'beni dan ibni maknanya anakku Wa'l-gulami maknanya pelayan Wa'ladhi maknanya sesuatu atau seseorang Nah zoom yang pertama Nakirotun kobilu'al mu'asiro Awaki'un ma'ukiyama koddu'kiro Adalah pengertian dari isim nakiroh Jadi yang namanya isim nakiroh adalah Isim yang bisa menerima terhadap al Al yang bagaimana Al yang bisa mempengaruhi lafazh yang dimasukinya menjadi ma'rifat Mu'asiro gitu ya Al yang bisa mema'rifatkan lafazh yang ia masuki Jadi karena yang namanya al itu ada macam-macam Ada al-ziadah, al-tambahan ya Ada al-mausul, ada al-ta'rif Nah yang dimaksud dari al dalam isim nakiroh Maksudnya adalah al-ta'rif Jadi ketika ada isim yang menerima al-ta'rif Maka bisa dipastikan dia adalah isim nakiroh Atau isim yang berposisi di posisi isim lain Yang bisa menerima al-ta'rif Di sini dicontohkan zu Zu, ini kan dia tidak bisa menerima al Kita ucapkan al-zu itu tidak bisa Tidak bisa menerima al-ta'rif Nah, tapi zu itu punya makna sohibun Maknanya adalah sohibun, orang yang memiliki Dan lafaz sohibun itu bisa menerima al Kita bisa ucapkan al-sohibu Al-sohibu, itu bisa Sehingga zu, lafaz zu yang bermakna sohibun ya Dia meskipun dia tidak bisa menerima al Tapi dia memiliki makna sohibun yang bisa menerima al Sehingga zu dinyatakan sebagai isim nakiroh Begitu Aplikasinya ada dua Isim nakiroh itu adalah isim yang bisa menerima al-ta'rif Atau dia tidak bisa menerima al-ta'rif Tapi memiliki makna Atau berposisi pada posisi lafaz yang bisa menerima al-ta'rif Gitu Yang namanya isim nakiroh ya adalah Tiap-tiap isim yang maknanya umum dalam jenisnya Yang tidak bisa dikhususkan untuk satu dari jenisnya Begitu Kalau kita contohkan semisal lafaz rojulun Rojulun itu isim nakiroh Artinya adalah seorang laki-laki Ketika kita ucapkan rojulun Maka dia bisa berarti Pak Jokowi Bisa berarti Ki Haji Maruf Amin Bisa juga Pak Prabowo Dan semua laki-laki Bisa maknanya terwakilkan oleh kata rojulun Nah sehingga yang namanya rojulun itu isim nakiroh Karena dia maknanya umum Pada segala Pada semua spesies Atau individunya gitu Individu laki-laki Nah Kalau sudah kemasukan al Kita ucapkan rojulu Maka maknanya tidak seumum itu Kalau kita ucapkan rojulu Ya Maknanya menjadi tertentu Menjadi terkhusus pada Laki-laki yang mana Apakah Pak Jokowi Apakah Ki Haji Maruf Amin Atau siapa Tidak bisa Arojulu itu sebuah kata yang bisa mewakilkan dua laki-laki secara bergantian Itu gak bisa Itu ya Perbedaan secara makna antara isim nakiroh dengan isim marifat Kalau isim nakiroh itu maknanya umum Tapi kalau isim marifat Maknanya tertentu Atau maknanya khusus Itu pengertian isim nakiroh dari segi makna Kalau pengertian nakiroh yang ada di sini Itu dari segi lafaznya Yang penting dia bisa menerima al-ta'rif Maka dia dinamakan sebagai isim nakiroh Begitu Kemudian Bait yang kedua Untuk selainnya Selain nakiroh Namanya adalah isim marifat Nah isim marifat Macamnya ada enam Pertama adalah hum Hum ini merupakan contoh dari isim domir Kemudian yang kedua adalah zi Zi ini merupakan contoh dari isim isyaroh Kemudian yang ketiga adalah hindun Ini contoh dari isim alam Yang keempat adalah ibni Ini contoh dari lafaz Yang didofahkan pada isim marifat Asalnya itu ibnun Ibnun Kemudian dia didofahkan pada yak mutakalim Sehingga menjadi ibni Jadi yang namanya ibni Termasuk marifat Karena dia tergolong Lafaz yang didofahkan pada isim marifat Gitu Kemudian yang kelima adalah al-gulami Ini contoh Lafaz yang Dimasuki oleh al-ta'rif Kemudian yang terakhir adalah al-ladhi Ini contoh dari isim mausul Enam macam isim marifat Dimulai dari isim domir Isim isyaroh Kemudian isim alam Kemudian isim yang didofahkan pada isim marifat Kemudian isim yang dimasuki oleh al-ta'rif Dan yang terakhir adalah isim mausul Nanti akan dijelaskan secara rinci ya Masing-masing dari macam-macam isim marifat ini Sampai jumpa di isim marifat ini